Kita akan langsung kembali ke pengadilan negeri Jakarta Selatan bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian silahkan ada laporan apa lagi yang terbaru dari sana? Ya pas kali kalau tadi saya katakan bahwa memang ada pendukung dari terdakwa Richard Eliezer yang setia hadir dalam setiap persidangan. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pendukung dan saya akan ajak kita untuk ngobrol dengan mereka. Ini sudah bersama dengan saya langsung saja. Ada Mbak siapa Mbak? Sumi. Mbak Sumi, saya mau tanya ini datang dari mana sih Mbak? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur langsung ke Jakarta? Udah tiga bulan sih kita tetap di sini ya soalnya kan mau melihat terus sidangnya Icat. Maksudnya ini datang dari Jawa Timur khusus ke Jakarta untuk lihat Richard doang atau gimana sih Mbak? Iya, iya kan Richard kan pendidikan itu kan di sana kan di Jawa Timur, di Watu Kosek ya. Jadi kita sengaja dari teman-teman mewakili kita mau mendukung Icat. Jadi karena ada ikatan itu ya Richard juga dianggap menjadi bagian dari warga Jawa Timur sehingga Mbak juga datang dari Jawa Timur membela Richard ke sini ya. Ini kan sidangnya sudah tahap replik nih Mbak. Apa sih dukungan yang Mbak mau sampaikan ke Richard? Ya tentunya adik Icat harus tetap semangat, menegakkan kejujuran ya. Yang jelaskan Icat kan udah jujur banget. Dia merelakan dirinya itu kan terancam ibadatnya ya, tapi dia tetap jujur buat membela kebenaran. Jadi ya tetap semangat buat adik kita ini. Semoga Pak Hakim bisa menilailah kebenarannya Icat, kejujurannya Icat, bisa membebaskan Icat. Ya kita seluruh maister rakyat Indonesia tentunya pengen Icat bebas. Mbak kemarin ini setiap sidang datang atau gimana? Iya, datang. Berarti kemarin nonton ya yang sidang pembelaan Richard ya, itu Mbak tanggapannya seperti apa? Ya bagus sih, adik kami adik Icat tidak menyudutkan siapapun, dia salah ya, dia mengakui salah. Dia salah, ya semoga nanti pembelaannya Icat diterima sama Pak JPU ya. Pokoknya kita mengharapkan pembelaannya Icat diterima sama Pak Hakim. Mbak mengharapkan pembelaan yang kemarin disampaikan Richard bisa diterima Majelis Hakim. Sebelumnya lagi ada sidang tuntutan, itu kan kita sama-sama tahu bahwa Richard ternyata dituntut 12 tahun penjara. Nah ini sebagai pendukung melihatnya seperti apa? Sedih banget ya Mbak tentunya ya. Kan tidak seharusnya Icat itu dituntut segitu lamanya kan. Seenggaknya dia kan lebih ringan dari yang tiga terdakwa ya, sedangkan yang tiga terdakwa aja dituntut segitu. Kenapa Icat harus segitu banyaknya? Kami semua ini terus terang aja kecewa sama JPU, kecewa banget. Sangat-sangat kecewa. Jadi harapannya Richard seharusnya bisa dituntut lebih ringan dibandingkan Riki Rizal dan juga Kuat Maruf ya. Tapi kalau berandai-andai, Mbak ini mengharapkan berapa sih angka hukuman untuk Richard? Kalau bisa bebas ya. Kita mengharapkan bebas, tapi kalau misalkan Pak Majelis Hakim punya keadilan sendiri, kita minta yang seringan-ringannya buat adik kami. Mbak Sumi, ini kan di sampingnya juga ada Mbak Ai. Saya juga mau tanya nih sama Mbak Ai, kalau pendapatnya Mbak Ai. Di sidang replik kali ini, yang mau disampaikan ke Richard itu dukungan seperti apa sih Mbak? Dukungannya ya seperti biasa ya, mungkin untuk salah satunya doa. Doa yang terbaik buat adik kami Icat. Yang jelas sih, intinya lebih keringanan aja hukumannya. Kemarin kan Richard juga menyampaikan pembelaan, pertanyaan saya sama kepada Mbak Sumi tadi sebelumnya. Mbak melihat pembelaan Richard seperti apa sih Mbak? Poin-poin kemarin yang disampaikan? Kalau menurut saya dia lebih fokus ke membela dirinya sendiri ya, tanpa menyudutkan orang lain. Soal tuntutan nih, 12 tahun penjara, tanggapan Mbak Ai kayak gimana? Kalau menurut saya itu sih benar-benar nggak adil sama yang terdakwa yang lainnya ya. Karena dia lebih, orangnya lebih, apa sih, udah berkata jujur, masa iya kejujuran dibayar sama 12 tahun penjara. Kan nggak adil banget gitu. Pokoknya kecewa-kecewa banget. Jadi terakhir, harapannya adalah? Icat bebas. Ini datang sama siapa aja sih Mbak? Ada teman-teman. Teman berempat kita, ya, ya. Icat ini berenam. Siap, terima kasih Mbak Sumi dan juga Mbak Ai sudah berbagi di Kompas TV. Selamat menyaksikan persidangan Richard Eleazar. Semoga yang terbaik untuk Richard Eleazar. Terima kasih. Ya, apa sekali sih itu dia tadi yang menjadi harapan dari pendukung Richard Eleazar menyayangkan tuntutan 12 tahun penjara dan mengharapkan putusan dari Majelis Hakim seringan-ringannya untuk Richard Eleazar karena pertimbangan tadi kejujurannya. Sebentar lagi akan memasuki pukul 10. Tentu kita akan sama-sama pantau karena kemungkinan sidang ini akan dimulai pukul 10 pagi. Tinggal menunggu pihak-pihak berperkara baik penasihat hukum, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan juga Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Jadi sama-sama kita pantau. Paskalis. Baik, terima kasih. Tadi sudah berbincang dengan pendukung Eleazar yang selama tiga bulan terakhir ini terus mendukung untuk persidangan dari Richard Eleazar.